selamat menikmati aku tinggal bersama ibu dan adikku satu-satunya kehidupan kami berubah setelah kepergian ayahku akibat keselakaan waktu itu masih teringat jelas di mataku bagaimana kejadian itu menimpa keluarga kecilku ibuku sangat kehilangan sementara itu adikku belum paham artinya kehilangan karena masih berumur 10 bulan masa-masa kelan kami lalui beruntung saudara-saudara dari ibuku selalu datang ke rumah dan menghibur kami aku yang masih kelas 4 SD belum paham juga bagaimana menghibur ibuku tiap kali kulihat ibu sendiri dia termenung dan akhirnya meneteskan air mata aku begitu sedih sedangkan aku sendiri juga sangat rindu dengan ayah ibu lebih banyak diam aku bukan hanya kehilangan ayah namun aku juga merasa kehilangan sosok seorang ibu yang kenyayang dan berhatian tak lagi kudapatkan semua itu dari ibuku aku selalu dirhibur dan dinasihati oleh budeku sedikit banyak aku bisa merasa nyaman hari-hari berlalu hingga sudah satu tahun kepergian ayah berkandungan keluarga ibuku akhirnya bisa berubah dan takit lagi untuk mencukupi kebutuhan keluargaku sekarang itulah satu-satunya yang dikerja aku bersyukur kali ini ibuku mulai perhatian kepada kami walau kadang di saat-saat tertentu ibu sering marah dan bicara dengan nada tinggi saat itu ibu aku hanya diam menahan letak nyaman ibu aku selalu berdoa ibuku diberi kesabaran sifat, sifat, kemari, coba lihat aku pun sedikit berlali dan menemui ibuku iya ibu, ada yang bisa saya bantu, tahu kamu masih sudah tahu ibu rewak, harusnya ada angkat jemuran bukan dibiarkan, itu kena angin seperti ini coba lihat seru ibu maaf, itu tadi sifat menjadik, belum angkat jemurannya ucap, sudah lah, gimana alas ibu berlalu, segera angkat jemuran sejak kepergian, ibu memberiku tugas membantunya tugasku mengekat jemuran, ibu mencuci piring setiap hari itu yang aku kerja jika tidak, ibu akan marah dan selalu mengatakan sekarang ayah sudah tidak ada, kamu yang harus tentu ibu suatu hari di tanggal 11 Juli aku tidak, aku lihat ibu tidak keluar kamar beliau menyendiri dan tidak melakukan aktivitas apapun sempat aku merasa lapar tapi ibu tak membuatkan makanan untuk aku dan adikku ya, hari itu hari ulang tahun ibu jelas ibu sedih dulu saat masih ada ayah, ibu selalu diberi kado dan diajak jalan-jalan walau hanya sekedar di taman pelak, aku dibaksa bakar yang penting kami keluar rumah dan makan bersama dua tahun sudah berlalu, ayah, kepergian ayahku setahun setiap hari aku mengumpulkan uang jajanmu aku tak ingat ibu bersedih di hari uangnya nanti aku berpikir, tahun ini harusnya membuat ibuku tersenyum bahagia seperti saat bersamaan aku ada sesuatu di hari ulang tahunnya selama setahun tanpa sepengetahuan ibu aku mengumpulkan uang jajanmu dengan bantuan budi aku membeli sepulang jajan walau kecil tetapi aku senang bisa membelinya dengan uangku sendiri ibu selamat pagi, selamat ulang tahun ya sepakat ibu keluar dan nanya si fa, ibu sangat kaget dengan aku lakukan aku yang biasanya dibangkat oleh ibuku hari itu aku bisa bangun sendiri dan sudah rapi di depan kamar ibu aku tersenyum dan membeli ibuku ibuku terimalah ini hadiah dari si fa, ibu jangan bersedih aku sayang ibu sambil kesodlan kotak kecil terpungkus kertas belanaku kesukaan ibuku apa-apaan ini si fa, kamu dapat uang dari mana? hanya itu maafkan si fa, si fa, bukan uang jajan dan minta bantuan budi untuk membelihan syaratku kulihat ibu menangis dan kembali memelukku dan saat itu tadi terbang, gelaring, memanggil dan membeli ibu maupun berpengertiga maaf ibu nak, selama ini membuat kalian sedih ibu sangat kehilangan ayah kalian egois, sehingga ibu sering marah-marah kalian sambil terisah mengucapkan kata maaf ibu tak pernah minta maaf bu aku tahu ibu sangat sedih ditinggal ayah juga bu, aku juga sangat kehilangan ayah aku juga ingin melihat ibu tak lagi dan bahagia seperti bu keadaan yang baru sekarang bisa dewasa daripada anak seusiaku aku terlihat benar, tetapi dari sana justru aku banyak berpikir pelan-pelan ibu membuka kecil itu ibu kulihat begitu indah kembali ibu memelukku sifah sekali lagi kasih nak, kalau tidak jajan selama ini hanya untuk memberi kado buat ibu kata ibu sama-sama bu, ibu suka ya ucapku tentu nak, ibu sangat suka sifah, andai ayah masih ada tentu iya sangat bangat jadi nak soleha ya nak, belajar yang rajin kamu harapkan ibu untuk disantu dan jaga adikmu nasihat ibu ibu sifah akan berusaha pagi itu seperti kulihat mari bersinar lagi, begitu indah ya nanti itu ibumu sinar dan kehangatannya selalu mengharapkan setiap waktu makin yang terpendah ya pelajaran yang dapat dia yaitu bahwa seorang ibu bagi kami tari menjadi energi yang membawa kehangatan di dalam rumah terima kasih nasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati